Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini saya di desa Intinya mau di bedah pakaian ya suasananya ya Disini saya akan Kenalin satu ikan yang Ini piaraan saya yang lumayan lama Dan saya taruh di kamar mandi Nah kelihatan kan Ini ikan Red Devil Ini dulunya pas dulu awal saya beli itu Bukan saya yang beli Yang beli sih saya Dulu kan disini ada dua aquarium Satu aquarium disini Nah berhubungan saya pengen beli-beli Terus ya always dibelikan lah ini ikan Red Devil Uniknya Red Devil ini mampu banget loh bertahan Ini jujur ya Ini kan sudah saya sering Saya kan ini kan di Pasuruan Jarang banget Saya paling ke Surabaya itu Kalau lagi di Surabaya kan Kadang seminggu sekali Kadang dua minggu sekali Ini gak saya kasih makan cuy Gak dikasih makan Gak dikasih apa Dibiar gini aja Itu loh bisa hidup Hebat Ikan itu Menurut saya loh ya Meskipun kadang Kalau pas saya pulang Itu saya kasih pakan Ikan-ikan Apa Apa namanya Apa dok Ikan komet Yang harga seribuan Itu yang kecil-kecil Itu saya cemplungin aja disini Tahu-tahu pas pulang Habis aja gitu Nah yang saya heran Kenapa Padahal ini gak ada aerasi ya Gak ada aerasi Gak ada aerator Gak ada filtrasi Dan gak ada yang Ngerawat juga Tapi bisa mampu bertahan Keren memang Red Devil ini Nah punya saudara saya Itu sama dikini Ditaruh gini Tapi dia bisa loh Berwarna merah Kelihatan kan dia ngelirik ya saya kan Halo iwa Beneran itu jarang banget dikasih makan Ya gak pernah Jadi dia sering puasa disini Tapi dia Mampu loh bertahan Apa karena kualitas air yang bagus ya Jujur kalau disini Kualitas airnya itu bagus sekali Seperti teman-teman lihat Ini kan bening banget Ini kalau menemani kotor Kadang-kadang dari atas ini kan Dari atas ini Ini kotor makanya Ya kotor Apa kena jaduan Dari atas gitu kan Loh kalau airnya jas nih Bahkan ini air langsung bisa diminum Soalnya disini pakai air Langsung ngebor gitu loh Bukan BDIM bukan Jadi suadaya masyarakat sini Itu ngebor air Ngebor air terus disalurkan ke Semua masyarakat yang ada disini Dan bayarnya bulanan Tapi murah banget Perbulan itu Saya ini biasanya kena 15 ribu 20 ribu Satu bulan Bahkan pernah itu Kalau lagi boros Itu kan sering Kalau saya pulang Kan sering saya hidupin aja gini Dikit gitu Biar menurut saya itu Ada sirkulasi Biar ikan juga sehat Apa gak mati Itu paling selalu Semaleman Cuman itu aja Tapi yang ajaibnya Kerennya Bisa hidup loh Ikan ini loh Saya gak nyangka Saya dulu udah mikir Wah ini Ikan bakal mati nih Tahunya sampe sekarang Waduh Kerennya Daya bertahan hidupnya tuh Keren banget Yang pengen beli ini dulu Anak saya Lihatnya Warna orang Warna orang Apa warna Merah gitu loh Jadi dia seneng Ya wis Dia beli Murah waktu itu Entah 10 ribu Atau 15 ribu Kalau gak salah Gitu Soalnya disini Saya ada juga Tukang Ikan langganan Mungkin Besok ya Saya buatin vlog Mungkin disini ya Kalau misalnya Orangnya jualan Saya kasih vlog Biar sekali-kali Langgan vlog Tentang apa Ikan di tempat Orang jualannya langsung Bukan di pasarnya Bukan Tapi Tempat langganan saya Gitu Keadaan rumah Ya gini Gak pernah Dipersihkan Jalan-jalan Ini mulai Berjatuhan Ya ini kurang lebih Satu minggu Saya paling pulang Kalau pas lagi pulang Kalau gak pulang Ya dua minggu Beneran Kosong Beneran Gak ada yang nepatin Pulang sambang Ke orang tua Ini aja Kotor banget Saya baru nyampe sini Tadi sore Kan langsung tidur Terlalu capek Ngantuk Kosong Kalau luas Luas banget Rumah sini Saya senengnya disini Itu airnya itu Airnya itu Amat sangat jernih Gitu Ya segitu saja Terima kasih Sudah menonton Vlog saya Sekilas ini Semoga video ini Bermanfaat Buat saya Dan buat teman-teman semua Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati